Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kehadiran Allah SWT yang telah melibahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan afiat yang kedua kalinya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menanak kita nantikan syafaatnya di umur kiamah sebelumnya kenalan dulu ya teman-teman nama saya Kak Bintra Al-Fakim Mu'adz kelas 4C yang akan menyampaikan apa saja sih putamaan di bulan Ramadan itu teman-teman yang dirahmat Yawas subhanahu wa ta'ala bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia bulan dimana penuh rahmat dan ampunan dari siksa neraka sebelumnya lagi mau tanya nih teman-teman teman-teman apa Rukun Islam belum Rukun Islam itu ada lima ya teman-teman biar lebih semangat kita nyari dulu ya teman-teman sebutkan Rukun Islam yang pertama syaharat sebutkan Rukun Islam yang kedua sholat ketiga berpuasa keempat bayar zakat kelima ibadah hajinai pesawat nah dari yang tadi kita bisa tahu bahwa berpuasa adalah Rukun Islam yang ketiga sebagai umat muslim kita dilajibkan untuk berpuasa seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa nah dari ayat di atas kita bisa tahu bahwa perintah berpuasa adalah wajib meskipun kita masih kecil tetapi kita harus belajar berpuasa jadi gak boleh kayak gini ya teman-teman hari ini aku mau puasa ah biar dikasih mainan ayah dan mamah biasa aku mau puasa ah biar dikucu ustadah dan ustazah astagfirullahaladzim pikno ya teman-teman teman-teman yang dirahmati Allah SWT pada bulan Ramadan ini selain kita diwajibkan untuk berpuasa ternyata ada juga keistimewaan lain loh diantaranya yaitu keistimewaan pertama pada bulan Ramadan diturunkan diantaranya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia keistimewaan kedua dilipatkan darahnya pahala amal kebaikan dan semua kebaikan dan keberkahan untuk diberikan kaum muslimen maka andaklah kita menyambut bulan ini dengan kecarian dan kegembiraan agar mendapatkan surga dari Allah kegerawan mencari turian dari sekampik ke pemandukan mumpung ini bulan Ramadan yuk berbanyak amal kebaikan semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bisa puasa dan mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan ini amin ya robbal alamin bunga mekar di perbukitan sawah luas di pedesaan terima kasih untuk perhatian mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati